Hai Oke teman-teman kali ini saya akan buat sedua video tentang motor Yamaha Mio J ya mati mendadak di tengah jalan ya kita cek ya apa yang menyebabkan mokok di tengah jalan oke pertama cek bensinnya ya Oke kita cek bensinnya Oh masih ada ya masih banyak bensinnya kita setelah-selah mau nisih kayaknya kompresinya lomah kita buka businya dulu ya cek businya dulu Oke kita buka kapnya dulu karena businya itu di dalam ya oke coba buka businya kita tes pengapiannya oke bagi yang belum subscribe nonton video saya tolong di subscribe ya teman-teman karena subscribe dulu gratis ya oke kita buka dulu businya ya kita coba oke kita tes ya oh ada apinya ya ini masih ada yang jadi kita coba pancing pakai oli ya pakai oli kita pancing masukkan ke dalam lubang businya itu yang kita masukkan oli ke dalam lubang businya biasanya klipnya itu yang bermasalah itu kalau motor Mio J ya klipnya kotor akhirnya kompresinya jadi lemah nggak ada kompresinya otomatis motor bisa mogok sendiri ya kita bisa dihidupkan ya kita coba ya pancing pakai oli ya semoga aja berhasil ya kalau tidak berhasil terpaksa harus bongkar mesin ya kita mau sekir klipnya atau asah klipnya ya hai 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 sikat dulu businya kita bersihkan besok kita pasang kembali ya pasang kembali pasang kembali kebanyakan begitu ya biasa suka mogok di tengah jalan terutama itu pada masalah klipnya itu ya ring tidak ada kompresi oke udah kita pasang semua sekarang kita coba di start di depan ya semoga aja kali ini berhasil terima kasih kita coba ya nah selamat nah hidup ya harus bongkar mesinnya ya nah ini motor roda dalam kondisi hidup ya berarti kalau motornya mungkuk di tengah jalan untuk Mio J atau Mio seperti bisa kita pancing dulu pakai oli ya tanpa harus bongkar mesin